Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Bagi kita semua Mengalami kegiatan rapat paripurna pada hari ini Marilah kita menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya Hadirin dan mahu berdiri Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami-kami yang berseru Kebangsaan Indonesia berseru Hidupan baru Hidupan baru Hidupan baru Terima kasih Terima kasih. Hadirin, disilakan duduk kembali. Waktu kami serahkan kepada pimpinan rapat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Saudara Penjabat Bupati Madiun, Yang kami hormati Saudara Bupati dan Wakil Bupati Madiun terpilih masa jabatan tahun 2018-2023, segenap pimpinan dan anggota DPRJ Kabupaten Madiun, Saudara Sekretaris Daerah beserta para asisten dan staf ahli Bupati, Saudara Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah Kepala Bagian Seda dan Camat Sekabupaten Madiun, Saudara Pimpinan Intansi Vertikal BUMN dan BUMD Kabupaten Madiun, Saudara Ketua KPU Kabupaten Madiun, Saudara Ketua Bawaslu Kabupaten Madiun, para tenaga ahli praksi DPRJ Kabupaten Madiun, undangan dan rekan-rekan wartawan yang berbahagia. Mengawali rapat paripurna DPRJ pada hari ini, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, karena hanya atas limpahan rahmat dan karunianya, sehingga pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan rapat paripurna DPRJ guna membahas raperdah tentang perubahan APBD tahun anggaran 2018 dengan agenda penyampaian nota keuangan Bupati dalam keadaan sehat walafiat. Rapat Dewan dan Hadirin yang kami hormati, sebelum acara ini kita mulai, kami selaku pimpinan rapat menyampaikan, satu, ucapan terima kasih kepada Saudara Penjabat Bupati Madiun dan seluruh hadirin yang telah meluangkan waktunya daripada hadir guna memenuhi undangan kami. Dua, ucapan selamat ulang tahun yang ke-70 Polisi Wanita tanggal 1 September 2018, semoga sukses selalu dalam menjaga keamanan dan ketertiban negara kita tercinta ini. Tiga, ucapan selamat dan sukses atas penyelenggaraan dan prestasi bangsa Indonesia dalam Pesta Olahraga Asia Asian Games ke-18, mulai tanggal 18 Agustus sampai dengan 2 September 2018. Semoga keberhasilan sebagai tuan rumah dalam penyelenggaraan tersebut akan dapat meyakinkan kepada dunia bahwa Indonesia adalah negara yang kuat dan aman. Perolehan medali yang sudah diraih kontingen Indonesia dapat mengangkat Indonesia pada urutan ke-4. Ini sebuah prestasi tertinggi selama keikut sertaan Indonesia dalam Asia Asian Games sejak tahun 1951. Semoga prestasi ini dapat menjadi penguat persatuan jati diri bangsa ini. Keberhasilan ini dapat kita jadikan sebagai modal sekaligus penyemangat untuk meraih kemajuan, kesejahteraan, dan perdamaian. Empat, ucapan selamat kepada Bapak Budi Prio Suprayetno SH MSI atas amanah jabatan barunya sebagai Kepala Badan Pendapatan Darah Provinsi Jawa Timur. Semoga dalam Semoga dalam mengabdikan diri pada masyarakat Jawa Timur ini senantiasa tercurahkan kesehatan, keselamatan, serta kelancaran. Amin. Lima, berkaitan dengan kekosongan jabatan Ketua Komisi BDPRD dan dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 47 Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2018 tentang pedoman penyusunan tata tertib DPRD Provinsi Kabupaten dan Kota. Maka, kesempatan ini kami laporkan bahwa sesuai hasil rapat Komisi BDPRD pada tanggal 3 September 2018, Saudara Haji Samson Muntaha, SIKOM, dipercaya dan dipilih sebagai Pengganti Ketua Komisi BDPRD Kabupaten Madiun masa jabatan 2014-2019 yang hasilnya akan kami tuangkan dalam bentuk keputusan pimpinan DPRD. Semoga dengan judah terisinya kekosongan jabatan tersebut akan lebih memaksimalkan fungsi dan peran alat kelengkapan DPRD. Selamat kepada Saudara Haji Samson Muntaha, SIKOM. Semoga senantiasa tercurah kesehatan, keselamatan, serta kemudahan-kemudahan dalam mengemban amanah ini. Amin. Enam ucapan selamat kepada Saudara DRS Nur Salim yang diangkat menjadi tenaga ahli praksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Kabupaten Madiun pengganti Saudara Nuryanto Sarjana Hukum yang mengunturkan diri. Semoga segera dapat menyesuaikan. Kepada Saudara DRS Nur Salim mohon berdiri. Terima kasih. Selanjutnya, sesuai peraturan tata tertib DPRD Kabupaten Madiun, maka sebelum rapat paripurna dibuka, kami silakan kepada Saudara Sekretaris DPRD untuk membacakan daftar hadir anggota DPRD. Daftar hadir anggota DPRD Kabupaten Madiun pada acara rapat paripurna DPRD masa persidangan ke-1, paripurna ke-17, rapat ke-1. Pada hari Jumat, tanggal 7 September 2018, jumlah anggota 45 anggota, hadir 31 anggota, tidak hadir 14 anggota. Selesai. Terima kasih kepada Saudara Sekretaris DPRD yang telah membacakan daftar hadir anggota. Dari jumlah 45 anggota, telah hadir sebanyak 31 anggota, maka rapat paripurna pada hari ini telah memenuhi korum. Berdasarkan ketentuan pasal 81 ayat 1, peraturan DPRD Kabupaten Madiun nomor 28 tahun 2014 tentang tata tertib DPRD Kabupaten Madiun yang berbunyi, rapat dibuka oleh pimpinan rapat apabila korum telah tercapai berdasarkan kehadiran secara fisik. Untuk itu, rapat paripurna DPRD masa persidangan pertama, paripurna ke-17, rapat ke-1, pada hari Jumat, tanggal 7 September 2018, pukul 10.00 lebih 10 menit. Pukul 10.05 menit waktu Indonesia bagian Barat dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Rapat, Dewan dan Hadirin yang kami hormati, dasar pelaksanaan rapat paripurna hari ini adalah hasil rapat Badan Musawarah DPRD dengan eksekutif Pemerintah Kabupaten Madiun tanggal 23 Agustus 2018 dan Surat Bupati Madiun tanggal 6 September 2018 nomor 903-613-402.203-2018 perihal pengiriman rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2018 berkaitan itu kami mohon kepada Saudara Sekretaris DPRD untuk membacakan surat masuk dari Bupati Madiun tersebut. Disilahkan. Surat Bupati Madiun tanggal 6 September 2018 nomor 903-613-402.203-2018 perihal pengiriman rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2018 kepada yang terhormat Saudara Ketua DPRD Kabupaten Madiun di Madiun berdasarkan pasal 172 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 21 tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Permendagri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah Bersama ini disampaikan dengan hormat Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Madiun tahun anggaran 2018 beserta lampirannya untuk dilakukan pembahasan dan mendapatkan persetujuan bersama Demikian untuk menjadikan periksa dan atas kerjasamanya disampaikan terima kasih P.J. Bupati Madiun ditandatangani Buti Priyo Suprayid Noesha MSI Pembina Utama Muda NIP 196-08-12 1986-03-1026 selesai Terima kasih kepada Saudara Sekretaris DPRD yang telah membacakan surat masuk dari Bupati Madiun Rapat Dewan dan hadirin yang kami hormati Sesuai hasil rapat Badan Musawaroh DPRD dengan eksekutif Pemerintah Kabupaten Madiun pada tanggal 23 Agustus 2018 perlu kami informasikan bahwa jadwal pembahasan rap berda tentang perubahan APBD tahun anggaran 2018 adalah sebagai berikut 1. Pada hari ini akan kami usahkan tahun 2018 rapat balik renang dengan akhidat penyakjangan rupa perkuangan Bupati Madiun 2. Hari Seneng-Kandai 10 September 2018 rapat balik renang dengan akhidat penyampaian pandangan umum praksi-praksi DPRD 3. Hari Ratu-Kandai 12 September 2018 rapat balik renang dengan akhidat penyampaian jawaban Bupati Madiun atas pandangan umum praksi penyusunan rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2018 dilaksanakan dalam rangka menyepurnakan program kegiatan yang sudah berjalan dan untuk mengakomodir kegiatan-kegiatan yang belum terselenggarakan oleh APBD Pemerintah Kabupaten Madiun telah berupaya meningkatkan pendapatan dan menerapkan anggaran belanja yang berorientasi pada pelayanan kepada masyarakat namun demikian untuk mensikapi kondisi kemampuan keuangan yang sangat berbatas pada perubahan APBD tahun anggaran 2018 ini dialokasikan pada kegiatan yang dianggarkan kembali dan mengutamakan pada kegiatan prioritas nah pemirsa rapat paripurna ini dihadiri oleh Bupati dan Wakil Bupati terpilih tahun 2018 anggota DPRD Kabupaten Madiun anggota Forkopimda dan beberapa jajaran lainnya iya sahib Sebelum saya membaca kata-kata saya ingin ucapkan terima kasih kepada Pak Petua yang telah mendoakan saya dan berupaya yang baru bersama teman-teman Kabupaten Madiun saya juga ingin mendoakan dan teman-teman Kabupaten Madiun yang nantinya kami juga siapkan kekuapus 2019 mudah-mudahan sukses semuanya di sini BPRC kembali bersama-sama di tempat yang kejadian ini bersama Bupati dan Wakil Bupati terpilih kekuapus semuanya karena maksud maklum barok mudah-mudahan dikenasat kekuan ke-7 Amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berikutnya yang berikutnya yang berikutnya saudara-saudara para asisten Maksa Ali, Besar Inspektur, Sekretaris BFB, Malabat dan Bina sebagian sektor HSUD dan BUD, sekitar instansi di jajaran pemerintah Kabupaten Agiun, yang berumah saudara camat dan kuat sekabat Agiun, yang berumah saudara pernikahan praksis BFB Kabupaten Agiun, para wartawan, adili, dan pendagang yang berterima kasih. Mengawali penyampaian lupa keubahan pada rapat paripurna di BFB pada hari ini, mari kita padatkan di suku, gaya Allah SWT, Tuhan yang membuasa, atas berkat iman rohman, taufik, dan BFB semata, sehingga pada saat ini kita masih diberi kekuatan lahir dan batin untuk melaksanakan tugas pembahasan rancangan perubahan aktivitas tahun 2018 dalam keadaan sehat bahwa pihak. Rapat Dewan yang berumah, penyusunan rancangan perubahan anggaran pendapatan dan Belanda tahun daya Belanda-daya tahun 2020, tahun anggaran 2018 dilaksanakan dalam rangka menyempurnakan program kegiatan yang sudah berjalan dan untuk mengakomodir kegiatan-kegiatan yang belum teranggarkan pada APBD. Penyempurnaan kegiatan-kegiatan yang sifatnya keharusan dan instruksional dari pemerintah pusat dengan mendasari pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006, sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 154 Dijelaskan bahwa perubahan APBD dapat dilakukan karena A. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kuah B. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja C. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan D. Keadaan darurat E. Keadaan luar biasa Pemerintah Kabupaten Madiun telah berupaya meningkatkan pendapatan dan menerapkan anggaran belanja yang berorientasi pada pelayanan kepada masyarakat Namun demikian mensikapi kondisi kemampuan keuangan yang sangat terbatas pada perubahan APBD tahun anggaran 2018 ini dialokasikan pada kegiatan yang menurut sifatnya wajib dianggarkan kembali dan mengutamakan pada kegiatan yang bersifat prioritas Ada pun yang masuk dalam program dan kegiatan prioritas diantaranya adalah A. Verifikasi dan validasi data kemiskinan B. Peningkatan jalan menuju tempat pariwisata C. Pembangunan pendukung jalan dan jembatan atau talut D. Pembangunan RTLH E. Pembangunan infrastruktur desa F. Pembangunan infrastruktur kelurahan G. Peningkatan pelayanan kesehatan lingkungan H. Pemantapan ketahanan bangsa I. Peningkatan SDM aparatur pemerintah C. Mitigasi penanggulangan bencana K. Pengembangan sistem informasi L. Penerbitan dokumen administrasi kependudukan M. Penerbitan kartu identitas anak atau KIA N. Pengadaan CPNS O. Pengadaan pakaian dinas berserta kelengkapannya P. Promosi pariwisata Dan ki pengadaan alat uji kendaraan Mempertimbangkan kondisi tersebut Karena potensi kemampuan keuangan Pada perubahan APBD tahun anggaran 2018 Tidak dapat sepenuhnya mengakomodir Usulan-usulan program dan kegiatan yang ada Maka diharapkan pembahasan perubahan APBD Tahun anggaran 2018 Nantinya dapat mengoptimalkan potensi-potensi Yang terbatas secara maksimal Tepat sasaran sesuai dengan skala prioritas Dan kebutuhan daerah Rapadewan yang terhormat Sebagaimana telah disampaikan dalam pembahasan KUA PPAS Perubahan APBD tahun anggaran 2018 Beberapa waktu yang lalu Bahwa substansi perubahan APBD Adalah sesuai dengan perkembangan yang ada Adapun penyesuaian kebijakan perkembangan Yang terjadi dalam tahun 2018 Dan perlu diakomodir dalam rancangan perubahan APBD Tahun anggaran 2018 Terutama berkenaan dengan Satu, adanya sisa lebih perhitungan anggaran Tahun anggaran sebelumnya Yang harus digunakan pada perubahan APBD Tahun anggaran 2018 Dua, adanya peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222-PMK.07-2017 Tentang penggunaan, pemantauan, dan evaluasi dana bagi hasil cukai hasil tembako Tiga, adanya usulan perubahan pergeseran anggaran dari SKPD terkait program dan kegiatan akibat perubahan cuklak dan cuknis dana alokasi khusus di AKM Empat, adanya usulan perubahan pergeseran anggaran pada beberapa SKPD terkait program dan kegiatan yang menurut sifat dan urgensinya harus wajib dilakukan perubahan atau pergeseran Lima, adanya kewajiban terhadap belanja penyertaan modal Enam, adanya penataan kembali belanja gaji pegawai berdasarkan realisasi semester 1 dan prognosis Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka dalam kesempatan ini perkenankan saya menyampaikan potensi penambahan pendapatan daerah Pendapat penambahan belanja daerah dan pembiayaan daerah dalam rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2018 sebagai berikut Pendapatan daerah Pendapatan daerah pada perubahan APBD tahun anggaran 2018 mengalami peningkatan sebesar 16.201.000.000 sekian rupiah Dari semula direncanakan 1.788.000.000 sekian menjadi 1.804.000.000 sekian Pendapatan daerah mengalami penambahan pendapatan sebesar 16.201.000.000 sekian Berasal dari A. Akumulasi penerimaan pendapatan asli daerah sebesar 15.417.000.000 sekian Dan akumulasi penambahan dana penimbangan sebesar 784.117.000.000 rupiah Selanjutnya gambaran yang lebih terinci mengenai peningkatan pendapatan daerah dapat kami sampaikan sebagai berikut 1. Pendapatan asli daerah Penerimaan pendapatan asli daerah mengalami peningkatan yang semula direncanakan sebesar 185.513.000.000.000 sekian Bertambah sebesar 15.417.000.000 sekian menjadi 200.931.000.000 sekian 2. Dana perimbangan Untuk penerimaan ini mengalami kenaikan yang semula direncanakan sebesar 1.276.829.000.000 sekian 3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah Untuk penerimaan ini tetap tidak mengalami perubahan Belanja daerah Dari sisi belanja daerah dapat kami jelaskan bahwa Untuk belanja daerah mengalami peningkatan sebesar 92.981.000.000.000 sekian Dari sebelum perubahan sebesar 1.812.389.000.000 menjadi sebesar 1.904.981.000.000 sekian Rapat Dewan yang terhormat Ada pun gambaran yang lebih terinci mengenai penerimaan belanja daerah dapat kami sampaikan sebagai berikut Satu, anggaran belanja tidak langsung Sebelum perubahan sebesar 1.103.581.000.000 sekian Sesudah perubahan menjadi 1.142.247.000.000 sekian Dan atau bertambah 38.660.000.000 sekian Dua, anggaran belanja sebelum perubahan sebesar 708.418.000.000.000 sekian Sesudah perubahan menjadi sebesar 762.733.000.000.000 sekian Yang mengalami perubahan terdiri Satu, belanja pegawai Pada belanja ini mengalami perubahan sebesar 14.448.000.000.000 sekian Yang semula dianggarkan 748.240.000.000.000 sekian Dua, belanja hipah Belanja ini bertambah sebesar 1.797.000.000.000.000 sekian Tiga, belanja bantuan sosial Belanja ini bertambah sebesar 4.120.000.000.000 sekian Yang semula dianggarkan sebesar 3.958.000.000.000 sekian Menjadi sebesar 8.078.000.000.000 sekian Empat, belanja bantuan keuangan kepada Provinsi, Garing Kabupaten Kota, dan Pemerintahan Desa, dan Parpol Untuk belanja ini mendapat penambahan sebesar 18.300.000.000.000.000 sekian Yang semula dianggarkan sebesar 277.834.000.000.000 sekian Menjadi sebesar 296.134.000.000.000 sekian Rapadewan yang terhormat Selanjutnya, perincian anggaran belanja langsung yang mengalami perubahan sebagai berikut Satu, belanja pegawai Belanja ini berkurang sebesar 297.134.000.000.000 sekian Semula dianggarkan sebesar 26.381.000.000.000 sekian Menjadi sebesar 26.084.000.000.000 sekian Dua, belanja barang dan jasa Belanja ini bertambah sebesar 29.796.000.000.000 sekian Yang semula dianggarkan sebesar 384.877.000.000.000 sekian Menjadi sebesar 414.673.000.000.000 sekian Tiga, belanja modal Untuk belanja ini bertambah sebesar 24.815.000.000.000.000 sekian Yang semula dianggarkan sebesar 297.159.000.000.000 sekian Menjadi 321.975.000.000.000 sekian Pembiayaan daerah Pada sisi pembiayaan daerah Terdapat penambahan penerimaan Pembiayaan sebesar 81.719.000.000.000.000.000 sekian Sedangkan untuk pengeluaran pembiayaan Terdapat penambahan sebesar 4.940.000.000.000.000.000 sekian Secara terperinci akan saya sampaikan sebagai berikut Rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Tahun anggaran 2018 Pada sisi penerimaan pembiayaan daerah Dianggarkan sebesar Rp112.540.000.000 sekian, dari semula sebesar Rp30.821.000.000 sekian, bertambah sebesar Rp81.719.409.000. Pada sisi pengeluaran pembiayaan daerah, dianggarkan sebesar Rp11.938.000.000 sekian, dari semula sebesar Rp6.998.000.000 sekian, terdapat penambahan sebesar Rp4.940.000.000 sekian. Sehingga apabila penerimaan pembiayaan dihadapkan dengan pengeluaran pembiayaan tersebut di atas, maka akan diperoleh pembiayaan neto sebesar Rp100.602.000.000 sekian. Dengan demikian, anggaran pendapatan sebesar Rp1.804.000.000.000 sekian, apabila dihadapkan dengan belanja sebesar Rp1.904.000.000.000 sekian, maka terdapat kekurangan dana sebesar Rp100.602.000.000 sekian. Kekurangan dana tersebut dicukupi dari pembiayaan neto sebesar Rp100.602.000.000.000 sekian, sehingga perubahan APBD tahun anggaran 2018 sudah berimbang. Rabat Dewan yang terhormat, demikian penyampaian nota keuangan ini semoga Allah SWT senantiasa memberikan bimbingan dan petunjuk kepada kita dalam upaya menuju masyarakat Kabupaten Matiun yang aman, mandiri, sejahtera, berakhlak, dan penuh dengan keberkahan. Selanjutnya, saya serahkan sepenuhnya kepada kebijakan anggota Dewan yang terhormat untuk diproses dan dilakukan pembahasan sesuai dengan peraturan dan mekanisme yang berlaku dengan harapan semoga dapat diselesaikan sesuai jadwal yang telah direncanakan. Akhirnya, atas segala perhatian dan jalinan kerjasama yang kerjasamanya, saya menyampaikan terima kasih, serta kurang bihnya mohon maaf. Wallahumwafiq illa akwamintarik bilaitawik baldaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Penjabat Woti Matiun yang telah menyampaikan nota keuangan. Rapat Dewan dan Haririn yang kami hormati, Setelah kita mengikuti dan mencermati penyampaian nota keuangan Bupati tadi, dengan memperhatikan pada jadwal yang sudah kita sepakati, maka kami selaku pimpinan rapat mengharapkan kepada segenap anggota DPRD melalui praksi-praksi DPRD untuk dapatnya merespon sekaligus mengkritisi terhadap usulan dan perubahan APBD dimaksud guna dituangkan dalam bentuk pandangan umum praksi DPRD dan disampaikan dalam rapat paripurna tahap kedua, besok pada hari Senin tanggal 10 September 2018. Rapat Dewan dan Haririn yang kami hormati, Sebelum rapat paripurna ditutup, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan sebagai berikut. Satu, kebijakan anggaran dalam perubahan APBD wajib berpihak kepada kepentingan masyarakat dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dua, dalam proses pembahasan raperta tentang perubahan APBD sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 4 Permendagri nomor 13 tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri 21 tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Permendagri nomor 13 tahun 2006 tentang perdoman pengelolaan keuangan daerah disebutkan bahwa pembahasan raperta berpedoman pada kebijakan umum perubahan APBD serta prioritas pelabun anggaran perubahan APBD yang telah disepakati antara kepala daerah dan pimpinan DPRD. Untuk itu, dokumen dimaksud merupakan acuan bagi Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah. Tiga, guna pelaksanaan rapat paripurna DPRD dalam rangka pembentukan panitia khusus membahas tata tertib DPRD sebagaimana hasil rapat Badan Musawarah DPRD dengan eksekutif tanggal 23 Agustus 2018 kemarin. Maka setelah acara ini, kami tutup kepada segenap anggota DPRD dan para tenaga ahli praksi DPRD kami mohon untuk tetap tinggal di tempat. Empat, ucapan terima kasih kepada Saudara Penjabat Bupati Madiun, Saudara Bupati dan Wakil Bupati Madiun terpilih, segenap anggota Forkopimda atau yang mewakili segenap pimpinan dan anggota DPRD, Saudara Sekretaris Daerah beserta seluruh jajaran eksekutif, para Kepala Intansi Vertikal, Saudara Ketua KPU dan Ketua Bapak Selu, Saudara Pimpinan BUMN dan BUMD, para tenaga ahli praksi DPRD, dan rekan-rekan wartawan yang telah penuh perhatian dalam mengikuti jalannya rapat paripurna hari ini. Tidak lupa, kami ingatkan atas kehadirannya kembali besok pada hari Senin, tanggal 10 September 2018, guna mengikuti rapat paripurna tahap kedua dengan agenda penyampaian pandangan umum praksi-praksi DPRD. Akhirnya, dengan mengucap Alhamdulillah Yorobbilalamin, rapat paripurna DPRD Kabupaten Madiun, pada hari ini, Jumat tanggal 7 September 2018, pukul 10.30 tepat, waktu Indonesia bagian Barat, kami nyatakan ditutup. Sekian, terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangan dan kekilapan, Wallahul wafiq ilaqwami toriq, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya, Terima kasih atas perhatiannya, Terima kasih atas perhatiannya, Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.